Jokowi Dodo Jokowi Dodo mengungkapkan rasa syukurnya, karena di tengah kegentingan global pada tahun 2022, realisasi pendapatan negara mampu mencapai Rp2.626,4 triliun dan tumbuh 30,6 persen. Walaupun begitu, dia memperkirakan bahwa tahun 2023 masih menjadi tahun yang tidak mudah, karena Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia menurun, dari 2,9 menjadi hanya 1,7 persen di tahun ini, selain juga tekanan geopolitik yang sangat tinggi. Untuk itu, Presiden mengingatkan jajaran Kabinet Indonesia maju dan lembaga untuk tetap waspada, dengan merespons secara cepat setiap perubahan yang ada di dunia lewat kebijakan yang tepat. Ekonomi dunia melemah, utamanya negara-negara besar, EU, China, Amerika, ini segera diperkirakan akan melemah semua, padahal ekspor kita akan negara-negara itu sangat besar, sehingga kita juga harus hati-hati. Meskipun demikian, Kepala Negara tetap optimistis Indonesia mampu menghadapi setiap tekanan dengan baik pada tahun ini. Mengingat potensi ekspor dan investasi di tanah air masih sangat baik melalui program hilirisasi. Secara khusus, Presiden meminta agar APBN 2023 benar-benar difokuskan pada kegiatan dan program yang produktif, seperti penciptaan lapangan kerja dan pengetasan kemiskinan, selain juga penurunan stunting, kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, hingga agenda menjelang pemilu.